di video kali ini teman-teman jadi sekilas saya akan buatkan tutorial singkat ya bagaimana cara untuk pasang kabel antena dengan benar ya agar setopok tv digital kalian khususnya ini ya matrik apple kuning kalian itu bisa dapat ya semua siaran tv digital ya teman-teman oke mungkin selama ini kalian tidak dapat ya siaran tv digital mungkin kendala salah pasang kabel ya jadi teman-teman simak ya jadi langkah awal disini ini adalah setopok matrik apple kuning kemudian disini ada colokan adapter ini ada colokan VGA ya saya pakai VGA kemudian yang paling penting disini adalah kabel antena ya jadi buat teman-teman yang sudah tinggal di kota tidak perlu menggunakan antena yang pakai poster ya karena sinyal tv digital di perkotaan itu kuat ya cukup menggunakan antena indoor ya atau antena dalam rumah sudah cukup untuk dapat siaran tv digital ya langsung dicolokkan ke ini ya ke bagian antena in disetopoknya lalu risken maka jenalnya akan bisa dapat ya teman-teman karena sinyal tv digital sudah kuat ya beda kalau kalian itu berada di pedesaan atau jauh dari BTS ya tentunya kalian butuh alat yang seperti ini ya ini adalah power supply ya teman-teman oke atau jika jauh tidak dapat siaran kalian bisa menggunakan tambahan penguat seperti poster ya dari poster dari antena ke poster ke power supply ya kalau yang saat ini saya gunakan ini dari antena langsung ke power supply ya nah seperti ini ya jadi ini adalah colokan dari antena ya teman-teman dari antena saya langsung colokkan disini ya yang ada tulisan to posternya ya nah saya tidak menggunakan poster ya kemudian disini ini untuk yang satunya ini ke setopok ya dan ini ada tombol on off dan ini ada sumber dayanya ya ke listrik ya nah ini sudah saya nyalakan juga ya teman-teman sudah nyala ya oke jadi jika kalian mau menggunakan poster tidak masalah ya jadi dari antena nanti ke poster dulu dari poster baru ke sini ya ke power supply dari sini juga outnya ke setopok ya teman-teman oke ini kita sambungkan dulu ya oke jadi langkah awal disini kita sambungkan dulu ini ya dari antena ke sini ya antena in ya oke kalau sudah disini untuk portnya ini bebas kalian bisa menggunakan HDMI atau RCA ya kalau menggunakan RCA biasanya di TV tabung kalau tidak ada colokan HDMI ya kalau ada colokan HDMI sebaiknya gunakan yang ini ya teman-teman oke cukup mudah seperti ini kalau sudah baru kita pasangkan adapter ya nah ini ya cukup seperti ini ya dan ini pun sudah nyala kalau sudah kita coba cek ya di TV oke sekalian nanti kita akan lihat ya teman-teman ada apa-apa saja ya fitur di setopoknya matrik apple kuning ini ya oke kalau pemasangannya sudah tepat maka siarannya itu akan masuk ya teman-teman oke karena ini antenanya masih belum tepat ya di luar kondisi cuaca lagi kurang bersahabat ya oke nah tadi ada sedikit ya ada beberapa channel yang dapat ya teman-teman nah seperti ini ya oke kalau sudah pas antenanya maka channel-channelnya akan masuk ya teman-teman seperti ini ya oke jadi buat teman-teman yang belum dapat cukup seperti itu ya untuk pasang kabel-kabel antenanya ya dengan betul ya teman-teman sedangkan untuk fiturnya sendiri di matrik apple kuning seperti ini ya teman-teman ada ini ya ada siaran nah ini ada instalasi ya ada pengaturan ada pusat media ya ada aplikasi wtv view ya youtube kit youtube ya tiktok jaringan aplikasi ada micash ya nah nanti untuk setiap fiturnya akan kita coba bahas di video selanjutnya ya teman-teman apakah bisa atau tidak buka youtube ya disini atau micashnya jalan atau tidak ya oke jadi sekiranya seperti itu ya teman-teman cara untuk pasang kabel antena dengan tepat ya di matrik apple kuning ya teman-teman oke saya rasa itu saja ya punya pertanyaan teman-teman bisa tulis di komentar ya sekian dan semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih Terima kasih.